Lato Lato, mainan asli Amerika Serikat yang sudah dilarang negeri asalnya Lato Lato kini sedang naik daun, disebut sebagai mainan jadul Lato Lato sudah ada sejak 1960-an dan dilarang di Amerika Serikat Media sosial diramaikan dengan kepopuleran Lato Lato Boleh dibilang semua kalangan memainkannya Angkatan boomers bernostalgia dengan permainan ini Generasi berikutnya dan terkini juga tak mau kalah Bahkan anak-anak beradu Lato Lato dan mengincar hadiah dari lomba Dilansir dari Amazon, Lato Lato ternyata berasal dari Amerika Serikat Mainan ini dinamai Clackers atau Knockers Permainan ini populer di akhir tahun 1960-an sampai 1970-an Cara bermainnya sama dengan Lato Lato Yakni dua bolanya digantung dan dibenturkan hingga membuat irama bunyi yang khas Namun dalam prosesnya, pada tahun 1985 Lato Lato mulai dilarang diperjual belikan Keselamatan anak jadi alasannya Clackers sempat memakan korban Bandul yang terbuat dari akrilik itu bisa pecah jika dibenturkan terlalu keras Saat itu banyak anak-anak Amerika Serikat yang terluka Karena kena pecahan dari bandul Clackers Kalau traveler mau, traveler bisa cari kata kunci Clackers di laman internet Sejumlah pemberitaan soal kepopuleran mainan ini sudah tercatat disana Tak cuma Amerika Serikat Mainan ini juga populer di Kanada Karena banyak anak-anak yang terluka Pemerintah Kanada juga melarang mainan ini Lato Lato padam cukup lama Sampai akhirnya kembali berjaya di tahun 1990-an Desainnya permainan ini diperbarui dengan plastik yang umumnya berwarna cerah Di tahun 2017, Lato Lato mulai populer di Mesir Dengan nama Sisis Balls Yang ditujukan untuk menyindir Presiden Abdel Fattah L. Sisi Sisis Ball artinya buah zakar dari Presiden L. Sisi Disebut penghinaan Permainan ini disita oleh polisi Jumlah yang disita sampai 1.403 pasang Kini Lato Lato menjadi permainan yang muncul kembali dan sangat populer